Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kapasitansi dan kapasitor Sekiranya untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan kapasitansi Maka sebelumnya kita sudah belajar yang namanya medan listrik Dimana medan listrik timbun karena adanya muatan listrik Kemudian Muatan listrik itu di dalam sebuah ruang tertubu Itu menimbulkan garis-garis medan listrik Menimbulkan garis-garis medan listrik Yang menembus permukaan-permukaan tertutup-terutup Sebagai mana yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya Maka Jika ada muatan yang tersimpan di dalam Ruang yang tertutup tadi Maka ruang tertutup itu Kita sebut sebagai kapasitor Kita sebut sebagai kapasitor Yaitu sebuah ruang yang dapat menampung muatan-muatan listrik Ruang yang dapat menampung muatan-muatan listrik Kemudian muncul pertanyaan Apakah Yang dimaksud dengan ruang yang tertutup itu Adalah Yang ruang Yang benar-benar Semua permukaannya tertutup Maka disini saya Memperkenalkan di sisi kiri Daripada Presentasi ini Yaitu 2 buah sendok Ya 2 buah sendok Yang B Pasang secara paralel Ya Dipasang sejajar Dimana Kedua sendok ini dihubungkan dengan Tegangan listrik PLN Ya Maka apa yang terjadi Dari ketika Dari ketika 2 Sendok ini dihubungkan ujung-ujungnya dengan Tegangan 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 PLN misalnya Maka yang terjadi adalah Adanya Garis-garis medan yang menembus permukaan sendok ini Ya Kita tahu bahwa Kedua sendok yang tersusun secara paralel ini Tidak tertutup Kederhubungan Karena sisi Sampingnya tidak tertutup Ya Sisi sampingnya tidak tertutup Tetapi Karena sendok ini Disusun secara Degajar Maka yang menimbulkan Ya Yang menimbulkan Kuat medan itu Adalah yang Kuat medan yang Tegak lurus dengan Permukaan sendok Ya Yang tegak lurus dengan Permukaan sendok Maka Sebagaimana Karena dia dia liru oleh arus Listurik Berpegangan PLN Maka disini akan ada Muatan-muatan Yang Mengalirnya bergerak disini Sehingga muatan-muatan ini Ya Akan Membangkitkan kuat medan listurik Ya Dimana Diantara dua sendok ini Diantara dua sendok ini Diantara dua sendok ini Itu akan terhimpun Energi Ya Diantara dua sendok ini Akan terhimpun Energi Karena Dua sendok ini Akan bersifat sebagai Sistem kapasiko Akan berjuang Akan berjuang Sebagai Sistem Yang dapat Menyimpan Energi Sistem Ya Jadi inilah yang digambarkan Disini Sebagai Kapasito Ya Sehingga Di dalam kehidupan sehari-hari Ya Seperti yang Saya lakukan Kalau saya tidak memiliki kompor Ya Ada Kompor misalnya pada saat Nah Ya Terpaksa Kita akan Kita membuat Dendok Yang dibikin Sejajar Ya Dibikin Sejajar Ya Dia diikat Di Ujung Kedua ujungnya Kemudian masing-masing Di Tentunya Di Di Apa ini Diberikan Bahan-bahan Yang tidak menghantarkan itu Kemudian diikat Dan dihubungkan ke PLN Maka Berkursilah ini Sebagai Kompor Pemanas Ya Berkursilah ini Sebagai Kompor Pemanas Ya Misalnya itu memanaskan air Misalnya satu 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 Itu dengan Waktu yang sangat singkat Mungkin Tidak sampai Satu Air Satu Liter Misalnya itu Ya Air Satu liter Itu Dengan Cara mendukung Dua Yang Berarti Bahwa Di antara dua sendok ini Terus Simpan Energi Terbentuk Energi Karena Muncurnya Garis-garis Medan Ya Ini kemudian Disebut Sebagai Sistem Kapasitor Dimana Ya Nilainya itu Sebanding dengan Besar Beda Potensial Yang Diburikan Atau Ditulis K Sebanding dengan Delta W Ya Jadi K Ini adalah kuatan Yang Tersimpan Diantara Ini Ya Diantara Kesebandingan Antara muatan Yang Tersimpan Dengan Beda Potensial Yang Diberikan Dinamatan Kapasitas Ya Atau Kapasitas Yang Menyatakan Kemampuan Kapasitas Dari Sebuah Kapasitor Untuk Untuk Menyimpan Muatan Yang Disimbolkan Dengan C Ya Jadi C ini Kapasitansi Ya Bukan Kono Tetapi Kapasitansi Maka Ditulis Dalam Permulanya K Sama Dengan D Delta P Dimana K Ini adalah Muatan Yang Tersimpan Di Dalam Kapasitansi Kapasitansi Sistem Kapasitansi Tersebut Sedangkan C Ada Kapasitansi Dan Delta P Jadi Beda Tujangan Antara Lepas Ya Satuan Kapasitansi Dalam Sistem Internasional Itu Adalah Column Per Volt Atau Dengan Kuatat Ya Kuatat Ya Ya Pengisian Kapasitor Dilakukan Dengan Menghubungkan Konduktor Pada kapasitor Dengan Sumban Tujangan Atau Besar Petun Ini Dihubungkan Ini adalah Kapasitor Ya Dimana Inilah Penduktor Pertama Dan inilah Penduktor yang Kedua Jika Ini Dihubungkan Dengan Beda Ketegangannya Itu adalah Kondisiner Sakalab Jika Sakalab Ditutup Maka Timbulah Pengisian Ya Timbulah Pengisian Ya Jadi Ketika Sakalab Ditutup Dari Baterai Dari Baterai Membuat Elektron Dari Konduktor Tertarik Ke Terminal Baterai Akibatnya Konduktor Satu Menjadi Kehilangan Elektron Kehilangan Elektron Dia Berupa Menjadi Baterai Selanjutnya Medali Dari Baterai Mendorong Elektron Dari Baterai Konduktor Kedua Akibatnya Konduktor Kedua Menjadi Kelebihan Elektron Yang Berarti Permuatan Negatif Ya Ini Negatif Negatif Ini adalah Sembilikan Garis Paterai Itu Pengisian Dari Baterai Untuk Menentukan Kapasitan Si Suatu Kapasitan Untuk Maka Tentukan Medali Serik Akibat Konduktor Yang Permuatan Dan Anggap Masing-Masing Konduktor Permuatan Sebesar K Dapat Diperoleh Menggunakan Hukum Taurus Kemudian Tentukan Beda Potensial Antara Kedua Konduktor Kemudian Tentukan Kapasitansi Sistem Kapasitor Tentukan Kapasitansi Sistem Kapasitor Tersebut Dengan Mengingat Kapasitansi Merupakan Pergantian Antara Water Dengan Beda Potensial Yang Terjadi Sebagaimana Tati Di Perhatikan Dalam Skema Ini Pertama-tama Adalah Water K Itu Menimbulkan Adanya Metan Distrib E Dan Metan Distrib G Itu Menimbulkan Beda Tegangan Dan Disana Terjadi Kapasitansi Ya Di Dalam Sistem Kapasitor Di Di Dibagi Dengan Delta B Medan Dekat Permukaan Oleh Keping Yang Sangat Besar Permuatan B Dan Luas Permukaannya B Mana E Dipermulasikan E Sama Dengan Sigma Dibagi 2 Epsilon No Ya Maka Jika Luas Daripada Permukaan Itu Adalah A Maka Sigma Sama Dengan B Dibagi A Jadi Rapat Muatan Pada Bidang Atau Luas Maka Menelisirik Diantara Kedua Keping Lempeng adalah E Sama Dengan Sigma Per Epsilon Lempeng Lempeng Sama Dengan Ki Per Epsilon Lempeng Dikali Dengar A Jika Sikmah Adalah Ki Per A Kemudian Beda Potensial Antara Kedua 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 Yaitu VB dikurang VA sama dengan integral minus integral dari 0 ke D ETS ya, ini juga di pas di beda potensial di kemarin ya, sebelumnya dimana delta B sama dengan integral dari 0 ke D ETS sama dengan E kali D ya, jadi pentingnya digambarkan kejadian seperti ini ya oke disini C sama dengan Ki per delta B ya, dan kalau delta B kita ganti dengan E dan Ki kita ganti dengan E E0A E Epsilon 0A jadi Ki sama dengan Epsilon 0A kali E maka berarti sama dengan E kali Epsilon 0A dibagi dengan E D sama dengan karena Enya di sama dengan Epsilon 0A dibagi dengan D Bagaimana kalau bentuk itu melingkar seperti ini ini bisa kita bayangkan baterai yang yang berbentuk batang maka kita tahu bahwa medan di sini pada ruang antara kedua konduktor konduktor yang berjarak L dari konduktor dalam ya, berjarak L yaitu konduktor A maka besar M dan di sini yang sama dengan Ki 2P per 2P Epsilon 0 L R ya jadi perhatikan bahwa 2P kali L kali R itu adalah luas luas dari penampang diantara jari-jari dalam dan jari-jari di dalam dan kemudian beda potensi antara kedua konduktor beda potensi antara dua konduktor konduktor pada apa ini di dalam dengan yang dibuat ya itu adalah VB dikurang VH sama dengan minus D integral dari A ke B Ki per 2 V Epsilon 0 L dikali sepor R CR ya karena diintegrasikan terhadap R dari jari maka ini kita lihat menjadi CR sepor R dimana karena ini akan menjadi konstanta kalau diintegrasikan terhadap R maka integral DR per R itu adalah lon R dimana R nya dari A jadi lon A dari A ke B berarti lon B dikurang lon A atau lon B per A jadi lon B dikurang lon A lon B dikurang lon A ya sama dengan lon eh karena ini ada negatif di luar itu akan menjadi lon A kurang lon B ya berarti dia akan menjadi delta V sama dengan Q per 2 V X lon L lon B per A maka kapasitansi C sama dengan Q per delta V sama dengan jadi kalau kita lihat Q nya ini Q nya berarti ini naik atas ya naik atas aja ya berarti 2B Epsilon 0 N non A per B dikali dengan B delta P dikali dengan delta P ya D D bagi dengan delta P ya berarti delta P nya ina ya delta P nya ina bisa buat B Epsilon 0 L lon A per D karena lon A menjadi pembagi ini kalau dia naik ke atas menjadi lon A per D ya jadi lon B per A turun kepala ya ini kali ini dibagi lon B per A maka ketika dia naik ke atas dia menjadi lon A per B yaitu menyatakan kapal tutansi persatuan banyak kemudian bagaimana dengan penduktur yang berbentuk bola untuk yang tadilah penduktur berbentuk apa ini siliber maka untuk penduktur yang bentuknya seperti bola dimana ada penduktur di dalam dan ada penduktur di dua maka terbentuk ruang antara penduktur dalam dan penduktur dua medan istirik pada penduktur yang berbentuk bola itu adalah E sama dengan I per 4 B epsilon R kuadra dimana R kuadra itu adalah B kurang A B kurang A R itu adalah B kurang A itu dari dari permukaan bola di dalam ke permukaan bola di kuadra dan beda potensial antara kedua penduktur B B kurang V A sama dengan minus integral A ke B Ki per 4 P epsilon 0 so per R kuadrat D F jadi so per R kuadrat D karena ini akan berbentuk berhibat konsal maka ini akan menjadi minus Ki per 4 P epsilon 0 di integral dari A ke B DR per R kuadrat DR per R kuadrat dimana hasil integrasinya itu adalah apa ini setelah diintegrasi diperoleh delta P sama dengan Ki bagi 4 di epsilon 0 K di B di kurang A dibagi dengan A D sehingga kapasitan di diantara dua diantara dua bola ini tadi adalah Ki per delta P sama dengan 4 P epsilon 0 kali AB dibagi dengan B 0 A Lalu kita akan lanjutkan dengan susunan kapasitor di dalam sebuah rangkaian dalam rangkaian listrik dua atau lebih kapasitor dikombinasikan susunan beberapa kapasitor ini memberikan suatu kapasitor baru dengan nilai kapasitansi yang juga baru diistilahkan sebagai kapasitansi ekibar atau kapasitansi pengganti atau kapasitansi total susunan kapasitor ada dua macam kombinasi dasar kapasitor yaitu kombinasi paralel dan kombinasi sur kombinasi atau susun lainnya yang lebih rumit dapat dipandang supaya gabungan dari kombinasi paralel dan kombinasi sur ini adalah paralel dan ini berasur ketika dia disusun sebagai paralel maka kegahan garis semua kapasitor itu sama maka kabel penggantinya kita buat seperti ini bisa diberikan seperti ini dan Q1 di V1 ini adalah sama dengan C1 V karena sama kegahan Q2 sama dengan C2 V dan Q2 sama dengan C3 V maka kalau muatan Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 maka C pengganti sama dengan Q total dibagi dengan V sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 dibagi dengan V sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 atau C pengganti sama dengan SIGMA CI dari I Untuk susunan kapasitor sosial, maka buatan tiap-tiap seluruh sahabat pesan, yang sama dengan buatan atau jalanan, bisa berbeda-beda. Di mana di sini V1 sama dengan Q per C1, V2 sama dengan Q per C2, dan V3 adalah Q per C3. Penjumlah untuk jalanan sama V sama dengan V1, tanpa V2 sama dengan V3. V sama dengan Q per C pengganti, sama dengan Q per C1, tanpa Q per C2, tanpa Q per C3, sama dengan Q kali seper C1, kali seper C2, kali seper C3. Maka seper C pengganti sama dengan sigma seper C3 dari I sama dengan V1 ke N. Ya, jadi di sini ada satu soal, ya tentukan kapasitansi pengganti sunan kapasitor berikut, di mana di sini adalah kegaguman dari suman sosial dengan suman paralel. Jadi C1, C2, suman sosial, sementara kemudian diperalelkan dengan C3. Ya, maka yang pertama kita harus cari adalah pengganti daripada surreal ini, ya, C1, C2. Ya, maka seper C1, 2 sama dengan seper C1, tanpa seper C2, sama dengan seper 4 mikrofarot. Tambah seper 15 mikrofarot, sama dengan 15 tambah 4, tanpa 5 mikrofarot, sama dengan C2, 1, 2. Sampai dengan 60 per seper 4 mikrofarot. Lalu C1, 2 dan C3 yang paralel, kita situ C total sama dengan C1, 2. Sampai C3, sama dengan 60 per seper 4 mikrofarot, sama dengan 12 mikrofarot. Dan itu diperoleh mendekati 15,16 mikrofarot. Kemudian ada contoh soal kedua, jika semua kapasitansi identik, berapa kapasitansi total? Jadi, sepertika rangkaiannya seperti ini, ya. Cuman ini, sorry, paralel dengan ini dan paralel dengan ini. Maka ini kita harus cari penggantinya dulu. Ya, penggantinya dulu. Jadi ini akan menjadi seperti ini. Dicari penggantinya, sehingga dia paralel dengan ini. Ya, kemudian ini penggantikan, ini penggantikan, sehingga tinggal ini semua berikut ini. Ya. Cuman ini adalah paralel. Paralel. Oke. Ini juga paralel. Maka, dia akan menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini paralel, 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 paralel. Menjadi, kemudian menjadi sorry. Menjadi sorry. Maka terakhirnya, surreal yang kita cari penggantinya menjadi seperti ini. Ya, masing-masing dari hasil pencarian, kita dapati kegiat-kegiat. Sehingga, kapasitansi total adalah 10 kolom per deng. Ya, ini bisa dicoba lagi. Ya, silakan dicoba lagi. Kemudian, energi dalam kapasitor. Ya, energi dalam kapasitor. Selama proses pengisian kapasitor, dapat dipandang hawa muatan dipindahkan dari salah satu konduktor ke konduktor lain. Jika muatan sebesar uki dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang punya beda potensial V. Maka energi potensial muatan tersebut bertapa sebesar uki V. Ini berarti untuk mengisi kapasitor diperlukan sejumlah usaha atau energi. Energi ini kemudian disimpan dalam bentuk energi potensial muatan yang berbeda. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar dki pada beda potensial V adalah du sama dengan vd. Kemudian energi yang dibutuhkan untuk mengisikan muatan sebesar dki pada keadaan kosong. Itu adalah u sama dengan integral dari nol bergi du sama dengan integral dari nol bergi Vdki. Kita ganti u-nya dengan Vdki. Sehingga diperoleh diperoleh dikwadrat per 2D. Sementara energi yang tersimpan dalam kapasitor yang bermuatan ki dengan kapasitansi C dan beda potensial V. Yaitu u sama dengan 1 per 2D kuadrat per C. Sama dengan 1 per 2D kuadrat per C. Ya, 1 per 2D kuadrat per C. Kita ganti kinya. Ya, dengan CV. Menjadi 1 per 2D kuadrat per C. Maka, ya. Energi yang tersimpan dalam kapasitor menjadi contoh bentuk penyimpanan energi dalam beda isu. Kemudian misalnya untuk kapasitor keping sejajar. Maka, u sama dengan 1 per 2D kuadrat per C. Sama dengan 1 per 2CW kuadrat. Sama dengan 1 per 2Epsilon 0A per C. E kuadrat D kuadrat sama dengan 1 per 2Epsilon 0A D e kuadrat. Dan rapat energi, yaitu energi persatuan volume adalah U sama dengan U di per V sama dengan 1 per 2Epsilon 0A kuadrat. Karena AD itu adalah volume. Nah, disini diberikan contoh soal berapakah energi yang tersimpan dalam kapasitor 3CW kuadrat bila dihubungkan dengan sumber sejajar 12V. Kita hitung, U sama dengan 1 per 2CW kuadrat dimasukkan harganya diperoleh 219 kali 10 bakat min 6 Joule. Dan kapasitor 3 mikrofarl di isi muatan hingga 6 mikrokolom. Berapakah energi yang tersimpan dalam kapasitor terbut? Dihitung U sama dengan 1 per 2Epsilon 0A kuadrat per C. Dimasukkan nilainya dikuadratkan, dibagi dengan 2 kali kapasitornya, maka diperoleh 6 kali 10 bakat min 6 Joule. Kemudian bahan elektrik, ya. Ruang antara kenduktor pada kapasitor biasanya berisi bahan bukan pengantar atau non-kentakir. Yang disebut sebagai bahan elektrik. Misalnya kertas, kaca, mika, dan lain-lain. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Kemudian eksperimen yang dilakukan parantai menunjukkan bahwa adanya bahan di elektrik menyebabkan kapasitor si suatu kapasitor pertama. Dan adanya bahan di elektrik menyebabkan medan listrik dalam ruang di antara kenduktor pada kapasitor menjadi berguna. Kemudian karakteristik suatu bahan di elektrik dinyatakan dengan besaran yang disebut konstanta di elektrik atau kapasitor. Dua jenis dari bahan di elektrik yaitu bahan di elektrik polak mempunyai momen di polisir permanen misalnya air yang digabarkan seperti ini. Kemudian ada bahan di elektrik dan polak. Momen di polisir muncul akibat berada dalam medan listrik. Dan kemudian melekul bahan di elektrik akan terpengaruh medan listrik. Ini kita lihat ilustrasi dua keping yang di antaranya tidak ada bahan di elektrik. Jadi tidak ada bahan di elektrik. Kemudian ini adalah adanya bahan di elektrik. Di mana di sini akan timbul medan listrik induksi dalam bahan di elektrik yang arahnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Jadi kirinya ada di sebelah sini. Maksudnya kiri ke kanan. Kemudian lapisan muatan negatif pada bahan di elektrik ini lapisan muatan negatifnya. Sedangkan ini lapisan muatan positif. Kemudian ini adalah kalau kita hitung ya. Medan listrik total dalam bahan itu adalah E sama dengan E no. D sama dengan E induksi. Ya. E induksi. Jadi E induksi itu biasanya berlawanan dengan E apa itu. E biasanya. Biasanya ya. Di mana karena E induksi berlawanan dengan E no. Maka E lebih kecil. Hal juga mutak daripada E lebih kecil daripada E no. Kemudian dapat dinyatakan bahwa E sebanding dengan E no. Atau E no sama dengan kappa kali E. Di mana K adalah tentara di elektrik. Merupakan karakteristik bahan. K harganya lebih besar dari satu. Maka K E itu lebih kecil dari E no. Karena medan listrik di berkurang. Maka beda potensial juga berkurang. Untuk jumlah muatan yang tetap. Di mana dipermulatikan V sama dengan V no per kappa. Dan kapasitansi kapasitor dengan dielektrik. Itu adalah C sama dengan V no per V. Sama dengan G no per V no per kappa. Sama dengan kappa. G no per V no. Dan itu adalah kappa kali C0 Dan karena kappa itu lebih besar dari kappa Maka C0 lebih besar dari kappa C0 Kemudian bahan dielektrik Ketujuan dielektrik terkait bersalahan permittivitas bahan Epsilon sama dengan kappa Epsilon 0 Yaitu Epsilon 0 adalah berlaku terlepas Dan Epsilon adalah yang terbahan Dengan demikian konstata dielektrik dapat juga dipahami Sebagai permittivitas relatif terbahan Relatif terhadap medium, vacuum atau free space Dengan adanya bahan dielektrik pada kapasitor Maka ada nilai maksimum beda potensi yang dapat diberikan Antara keping kapasitor Delta Pmax disebut juga terdapat breakdown potensial Hal ini terkait dengan karakteristik yang disebut Dielektrik strength Yang menyatakan besar maksimum beda potensi yang mati dapat diberikan oleh suatu bahan dielektrik Nah, kemudian disini diberikan contoh soal Suatu kapasitor keping sejajah dengan ukuran keping 2,0 cm x 3,0 cm Ruang di antara kepingnya diisi dengan bahan dielektrik yang mempunyai konstata dielektrik kapas sama dengan 3,7 cm Dengan tebal 1 mm Berapakah kapasitas kapasitor tersebut? Maka kita hitung C sama dengan kappa epsilon 0 A dibagi D Kita masukkan nilai-nilainya kappa di ruang 7 Epsilon 0 nya adalah 8,85 x 10-12 kolom kuadrat per newton meter Dikali A nya 6,0 x 10-14 meter Dibagi D nya 10-13 meter Dan ini diperoleh hasilnya adalah 20 pico parat Kemudian contoh soal berikutnya adalah Kapasitor keping sejajah diberi muatan sebesar kino Dengan cara dihubungkan dengan beda potensial delta P0 Kemudian sumber tegangan dilepas dan ruang antara keping pada kapasitor diberi bahan dielektrik Berapakah energi yang diterima dan ruang antara keping pada kapasitor Sebelum dan terjumpa diberi bahan dielektrik Maka kita hitung Energi yang terjumpa dan ruang antara keping pada kapasitor diberi bahan dielektrik Jadi melemparkan tetap Jadi UF sama dengan 2 QF kuadrat per C0 Sama dengan C0 kuadrat per 2 kapasitor diberi bahan dielektrik Sama dengan U0 per kapasitor diberi bahan dielektrik Kemudian disini diberikan contoh latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa Ya untuk dikerjakan oleh mahasiswa Yaitu ada 4 4 4 4 Ya silahkan dikerjakan Ya silahkan dikerjakan Coal-coal ini Saya kira Saya ingin menampaikan bahwa Semua martiri Ya Sumbernya dari Eh KH Pasang 2017 Ya Saya kira demikian Pertemuan kita hari ini Pembahasan tentang kapasitor dan kapasitansi Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan Dituliskan pertanyaannya pada kolom komentar video ini Ya Tuliskan pertanyaannya pada kolom komentar video ini Jika ada yang mau ditanyakan Ya tentang materi tadi Jadi bukan memberikan soal tetapi Percanda Ya bukan soal tetapi Percanda Ya saya kira demikian Pertemuan kita hari ini Saya akhiri Bilahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh , Suara So обيع Selamat menciık bertumpang betul Sejati Tengok Terima kasih.